Terjadi insiden kecelakaan di pintu tol tebing tinggi, pada Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 WIB, mobil putih Pajero Sport dengan nomor plat, BK77PP, menabrak truk tangki bermuatan solar. Menurut keterangan saksi mata yang melihat kejadian tersebut, mobil Pajero Sport berwarna putih melaju sangat kencang, sehingga hilang kendali, dan langsung menabrak truk tangki dari belakang. Sejauh ini, korban kecelakaan ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 wanita, namun seorang korban laki-laki masih terjepit di dalam mobil, sedangkan 2 korban lagi mengalami kritis di rumah sakit. Pihak kepolisian terus berupaya mengeluarkan korban yang terjepit di dalam mobil, dengan dibantu oleh masyarakat setempat. Truk tangki yang ditabrak, langsung diamankan oleh pihak kepolisian, sopir dan kernet truk tangki, ketika diminta keterangan, menyebutkan mereka tidak tahu kalau di belakang ada mobil dengan kecepatan tinggi. Pihak berwajib akan mengecek, keadaan korban, untuk dilihat, korban kecelakaan disebabkan oleh karena apa. Pihak berwajib akan mengecek, keadaan korban. Pihak berwajib akan mengecek, keadaan korban, untuk dilihat, korban. Terima kasih telah menonton!